Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Guru dan pemirsa lainnya yang sedang melihat video ini Terima kasih Kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat analisis data atau cara menganalisis data Data analisis dari hasil pembelajaran siswa Mungkin Bapak, Ibu dalam menulis PTK atau penelitian untuk karya yang dikirim untuk inovasi pembelajaran dan lain sebagainya Untuk mengetahui jumlahnya kita memakai sum Kemudian untuk mengetahui rata-rata kelas kita memakai average Ini cara yang biasa kita gunakan secara manual Tapi sekarang saya akan tunjukkan cara membuat analisis data yang menikah Mulai dari min, median, dan lain sebagainya Lengkap Bapak, Ibu Ini untuk kita buat dalam penelitian tindakan kelas atau penelitian-penelitian lainnya Begini caranya Ini kan nomor induk siswa Kemudian yang ini siklus Ini nilai siswa Caranya kita klik data disini Kita klik Sel ini sudah memiliki data analisis Bila tidak ada Jangan khawatir Bila menu data analisis Bapak, Ibu ini tidak ada di Excel Jangan khawatir Jangan dikira Laptop kita itu sudah kuno Windowsnya lama Dan lain sebagainya Speknya ini kurang tinggi Dan lain sebagainya Bukan Bapak, Ibu Sebab disini Cara mengaktifkannya Caranya Ya Mungkin belum ada kata-kata data analisis disini Kita klik file Kemudian kita klik option Option Sebentar kita tunggu Lalu kita klik add ins Disini Ini bagi Bapak, Ibu Yang belum keluar Menu data analisis Pada kolom data Lalu go Head in go Sudah saya aktifkan semua Sudah saya checklist Kalau ini tidak di checklist Bapak, Ibu ini Walaupun laptopnya baru Nah Tidak ada kan Sudah ada disini Itu kita perlu untuk mengaktifkan Jadi dari menu data Home Insert Patch layout Formulas Lalu data Cara mengaktifkan data analisis Kita klik file Lalu option Lalu Add ins Lalu kita klik go Ini kita checklist Agar fitur-fitur ini muncul Dan nampak ada di Excel kita Excel keluaran tahun berapa saja Bapak, Ibu ada Caranya itu tadi Walaupun dalam notebook Walaupun dalam notebook Ini ada Nah, ini dia Sudah keluar kan Nampak? Ya, sekarang kita klik data analisis Nah, sudah keluar Ini pilihannya Yang bisa Bapak, Ibu pilih adalah Deskriptive statistics Nah, lalu input range Keluar seperti ini kan Deskriptive statistics Input range Mana nilainya yang ingin kita masukkan Yang mau di proses Yang mau kita klik disini Kita klik Termasuk judulnya ya Termasuk judulnya Kita klik Lalu Kita tarik ke bawah Ya Memakai shift Dan Tanda panah Tanda panah ke bawah Sampai Et, et Ini rata-rata Ini tidak usah ya Sampai Nomor Urut 35 Ini siswa nomor 35 Jangan lupa kita klik Labels in first row Apa itu labels in first row Itu tadi Namanya labels in first row Kalau kita langsung ke nilainya Disini tadi jangan dimasukkan Jadi yang ini tidak di klik Karena kita tadi kliknya dari atas Mulai label Mulai Nama kolom di atas ini tadi Lalu kita mau taruh dimana Output range Kita klik sini Nah, hasilnya ini mau kita taruh di kolom mana Kita klik disini Output range Label sudah di checklist Ini sudah dimasukkan Sekarang hasil data analysis Kalau kita taruh dimana Saya mau taruh Ini Kemudian Kita klik summary statistics Ya, ini hasilnya Kita klik ini ya Summary statistics Ini tujuhnya mau kita taruh dimana Lalu kita klik Oke Si Setelah kan Keluar ini sudah nilainya Min berapa Ya 82,64 Cocok? Nah, sama kan Ini rata-rata Min Standard error Ini kita tidak punya Kemudian Tengah Ini yang sering muncul Dan lain sebagainya Ya, ini Bapak Ibu Nilai terendahnya 65 Nilai tertingginya 100 Sum 28 10 Cocok Nah, saya menelisikan Bapak Ibu Namun yang lebih lengkap sekarang Caranya itu dengan tadi Tombol menggunakan data Analisis Lalu dipilih Analisis Deskriptif Statistik Selalu kita Oke Itu caranya tadi Kemudian Ya, sudah cukup Belajarnya Untuk menampilkan Data Analisis Statistik Nilai siswa Kemudian Bagaimana dengan siklus 2 Yang kita Umbak lagi Ya, kan Dengan melakukan Hal yang sama Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya